Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Internet of Things, kelas E. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai subjek hukum internasional. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karissa Sindi dengan NIM terakhir 30364, bersama teman saya Valery Audris dengan NIM terakhir 30324, Muhammad Belvananda dengan NIM terakhir 30344, dan Feno Najib Abdullah dengan NIM terakhir 30385 akan memberikan materi tersebut pada hari ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai subjek hukum internasional, apa sih sebenarnya hukum internasional itu? Menurut Charles Cheney Hyde, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Perbedaan mendasar dari hukum internasional publik dengan hukum perdata internasional, yaitu terletak pada subjek hukumnya. Yang menjadi subjek hukum perdata internasional adalah hukum perdata, sedangkan yang menjadi subjek hukum hukum internasional publik adalah hukum internasional. Kembali kepada subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional dapat disebutkan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Di samping pengertian tersebut, ada juga pengertian subjek hukum internasional dalam arti yang lebih luas, di mana menyakup kenyataan bahwa yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut hanyalah hak dan kewajiban yang terbatas. Contoh subjek hukum internasional dalam arti terbatas ini adalah orang perorangan atau individu. Banyak ahli memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan subjek hukum internasional. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi, pengertian subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Dapat disumpulkan bahwa hukum internasional adalah pihak atau entitas yang dapat dibebani atas hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Baik dalam sifat formal maupun non-formal. Adapun, yang menjadi subjek hukum internasional yang akan dibahas disini adalah negara, palang merah internasional, tahta suci vatikan, organisasi internasional, orang perorang atau individu, pemberontak, dan pihak dalam sengketa atau belligerent. Sedangkan, beberapa subjek yang dianggap masih baru, seperti perusahaan multinasional, non-government organization, dan lainnya tidak akan dibahas lebih lanjut disini. Untuk mengenal lebih jauh subjek-subjek hukum internasional, kita akan membahasnya mulai dari macam-macam subjek hukum. Yang pertama, negara. Menurut Van Witsch, negara adalah suatu masyarakat politik yang diorganisasikan secara tetap untuk menduduki suatu daerah tertentu dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut. Bebas dari negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merteka di muka bumi. Untuk menirikan suatu negara, maka diperlukan syarat konstitusi, yaitu adanya penduduk yang tetap, adanya wilayah tertentu, adanya pemerintah, adanya kedaulatan, yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain. Yang kedua, Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu di Swiss, didirikan oleh lima orang berkeluarga negaraan Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunan dan bergerak di bidang kemanusiaan. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Genewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Organisasi ini sebagai subjek yang terbatas, lahir, sejarah maupun ketudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah. Yang ketiga, Tahta Suci Fatikan. Tahta Suci memilih hukum dan kewenangan penuh sebagaimana kedudukan yang dimiliki oleh negara. Hal ini timbul sejak diadakan perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci. Pada tanggal 11 Februari 1929, telah terjadi penandatanganan perjanjian antara Italia dan Tahta Suci yang disebut dengan Lateran Treaty. Dalam perjanjian tersebut, memuat bahwa telah diberikan semidang tanah di Roma kepada Tahta Suci yang kemudian didirikan menjadi Fatikan dengan kegiatan di bidang keagamaan, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Dasar lain yang menjadikan Tata Suci Fatikan sebagai subjek hukum internasional mengacu pada Konvensi Monte Video 1933. Selanjutnya, ada Organisasi Internasional. Organisasi Internasional adalah perhimpunan negara-negara berdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara misalnya melalui Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Majelis Umum, dan sebagainya. Organisasi Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi-Konvensi Internasional yang merupakan anggaran dasar organisasi tersebut. Organisasi Internasional terlahir dari Advisory Opinion Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injury Supers in Service of the United Nations. Mengapa sih organisasi internasional masuk dalam subjek hukum internasional? Yang pertama, karena memiliki legal personality. Selain itu, organisasi internasional juga memiliki imunitas di negara-negara anggotanya. Menurut Theodore A. Columbus, terdapat tiga klasifikasi organisasi internasional. Yang pertama, organisasi internasional yang mempunyai keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum, misalnya seperti adanya PBB. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang spesifik, seperti misalnya World Bank, IMF, UNESCO. Yang ketiga, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan regional dengan tujuan global, seperti misalnya ASEAN. Yang kelima, individu atau orang perorangan. Dahulu terdapat suatu putusan dari makamah internasional yang telah permanen mengenai kasus Danzig Railway Official . Dengan hasil putusan bahwa jika suatu perjanjian internasional memberikan hak kepada perorangan, maka hak tersebut harus diakui oleh suatu badan peradilan internasional. Hal ini mengacu pada lahirnya Universal Declaration of Human Rights dan beberapa perjanjian lainnya yang mengukuhkan eksistensi individu menjadi subjek hukum internasional. Adapun, dasar hukumnya adalah satu, Perjanjian Versailles tahun 1919. Yang kedua, Perjanjian Uprasilesia tahun 1922. Yang ketiga, Keputusan Perbandingan Court of Justice tahun 1928. Yang keempat, Perjanjian London tahun 1945 antara Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Dan yang terakhir, Konvensi Genocide tahun 1984. Dan yang terakhir, ada pemberontak dan pihak yang bersenketa. Adalah kelompok warga negara yang melawan pemerintah yang sah di negaranya, tetapi hanya memiliki legal personalitas yang terbatas. Adapun kriterianya yakni, 1. Angkatan perang. 2. Peperangan antara pihak yang sesuai dengan hukum perang. 3. Kapal-kapal perang yang merupakan kapal sah dan bukan bajak laut. 4. Blokade yang dilakukan di laut. 5. Harus menguasai beberapa wilayah dalam suatu negara. 6. Menjalankan pemerintahan yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintah yang berpuasa. 7. Bersedia melindungi warga negara asing dan harta bendanya. Ada pun menurut Lauter Peck mengatakan bahwa syarat untuk dikatakan sebagai pemberontak adalah 1. Adanya peperangan sipil yang diikuti dengan serangan pertikaian terbuka. 2. Adanya penduduk wilayah tertentu dan penyelenggaran pemerintahan. 3. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dan yang terakhir adanya negara ketiga yang menyatakan sikapnya terhadap pertikaian tersebut. Mungkin sekian video ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things dari kelompok 1, kelas E, Fakultas Hukum, Universitas Depanegoro tahun 2021. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.